Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kesaksian Maulwi Saelan tentang penemuan sumur lubang buaya. 6 orang perwira tinggi dan seorang perwira pertama yang diculik oleh pasukan G30S pada peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965 subuh, sampai siang harinya belum diketahui nasib mereka. Seorang agen polisi dalam keadaan bingung berada di depan kantor PENAS di Bypass, Jakarta Timur, diketemukan oleh patroli resimen Cakrabirawa di bawah pimpinan Kapten Eko pada siang hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Patroli tersebut biasanya setiap pagi hari mengadakan kontrol ke perumahan perwira di Pasar Rebo, dan siang harinya kembali meliwati PENAS. Agen polisi yang bernama Sukitman itu dibawa ke markas resimen Cakrabirawa di sebelah Istana Negara, sekarang Gedung Binagraha. Dia diperiksa dan diinterogasi. Ternyata ketika penculikan para jenderal pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, agen polisi itu sedang bertugas, kemudian dipaksa dan dibawa ke lubang buaya. Dia berhasil meloloskan diri dari lubang buaya, dan akhirnya ditemukan oleh patroli resimen Cakrabirawa. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, agen polisi Sukitman bersama hasil pemeriksaannya, diserahkan kepada Kodam Limajaya, pangdamnya waktu itu, Majen TNI Umar Wirahadi Kusuma, dan selanjutnya Kodam Limajaya menyerahkan kepada Kostrat, pangkostrat waktu itu, Majen TNI Soeharto. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 pagi, saya menghadap Presiden RI, Insinyur Soekarno, menyampaikan laporan tentang perkembangan terakhir, termasuk penemuan seorang agen polisi. Presiden sedih sekali atas nasib jenderal yang diculik, khususnya Jenderal Ahmad Yani, jenderal yang paling disayanginya. Karena nasib para jenderal dan seorang perwira pertama belum juga diketahui, Presiden memerintahkan saya untuk mencari tahu nasib mereka. Setelah mempelajari keterangan agen polisi tersebut, saya bersama Letnan Kolonel AHA Ebram dan Sersan Udara PGT Poniran dengan Jeep Cakrabirawa No. 2 berangkat menuju Halim Perdana Kusuma. Saya bertemu dengan Kolonel Angkatan Udara PNB Cokro, perwira piket Halim Perdana Kusuma, dan menyampaikan maksud kedatangan saya. Kami dibantu seorang anggota TNI Angkatan Udara berpangkat Letnan Muda Penerbang, mencari lokasi yang diceritakan oleh agen polisi tersebut. Kendaraan Jeep kami selalu membawa satu set generator listrik berkekuatan 1 pk yang sewaktu-waktu dapat digunakan, karena pada waktu itu listrik sering mati hidup. Kami temukan sebuah rumah atau pondok kecil di lubang buaya yang didekatnya terdapat sebuah pohon besar. Di sekitarnya ada sebidang tanah kosong, tetapi terlihat tanda mencurigakan seperti baru digunakan. Di tempat itu, tumpukan daun-daunan kami korek-korek dan tak berapa lama terlihat permukaan sebuah sumur tua. Karena tidak memiliki peralatan untuk menggali tanah, kami meminta bantuan rakyat sekitarnya untuk melakukan penggalian sumur itu. Tak berapa lama, muncul pasukan RPKAD dipimpin Mayor Cisantoso dengan membawa agen polisi Sukitman yang diketemukan patroli resimen Cakrabirawa. Ikut pula ajudan Letnan Jenderal Ahmad Yani, yaitu Kapten CPM Subardi. Setelah mendapat penjelasan dari kami dan dicocokkan dengan keterangan agen polisi tersebut, penggalian dilanjutkan. Penggalian sulit dilakukan, karena lubang sumur itu hanya pas untuk satu orang, penggalian memakan waktu lama. Hari mulai gelap, belum ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan, generator kepunyaan Cakrabirawa dihidupkan untuk menerangi lanjutan penggalian. Lewat tengah malam, mulai tercium bau tidak sedap setelah penggalian cukup dalam. Penggalian terus dilakukan, dan akhirnya diketemukan sebuah tangan. Penggalian diberhentikan sementara, karena kami mulai tidak tahan dengan bau yang keluar dari sumur. Setelah berunding dengan Mayor RPKAD Cisantoso, kami sepakat melaporkan kepada Jenderal Soeharto, Pangkostrat, untuk instruksi selanjutnya. Dan untuk penggalian selanjutnya diperlukan tenaga dan peralatan khusus, seperti pasukan katak KKO. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sampai 4 dini hari. Rombongan saya pulang untuk sholat subuh dan istirahat, karena mulai merasa flu. Selanjutnya, saya memerintahkan Letnan Kolonel Marokeh Santoso, Kepala Staff Resimen Cakra Birawa, untuk menggantikan dan mewakili saya. Tidak benar sama sekali berita yang mengatakan, bahwa Presiden RI Insinyur Soekarno mengetahui peristiwa penculikan G30S itu. Dan tidak pernah ada perintah Presiden RI kepada kami untuk menghilangkan jejak para Jenderal yang diculik, sebagaimana yang ditulis oleh Ulf Sundowsen dalam bukunya yang berjudul Politik Militer Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1967, menuju Dwi Fungsi ABRI. Yang benar, Presiden RI Insinyur Soekarno tidak tahu sama sekali tentang peristiwa penculikan tanggal 1 Oktober tahun 1965 subuh. Justru Presiden RI baru tahu adanya peristiwa tersebut setelah kami cegat dalam perjalanan menuju Istana Merdeka dari Slipi, dan saat itu ia terperangah atau overrompelf. Tuduhan tidak benar terhadap Presiden tersebut juga saya hadapi ketika saya diperiksa sebagai ajudan Presiden. Berita acara pemeriksaan sudah disiapkan pemeriksa dan jelas-jelas memojokkan dan menuduh Presiden RI Insinyur Soekarno. Hanya seorang ajudan yang berasal dari Angkatan Laut, yakni Kolonel Bambang Wijanarko, yang mau menandatangani berita acara pemeriksaan yang telah direkayasa itu. Saya dengan tegas telah membantah pengakuan ajudan tersebut. Berita tersebut ingin memberi gambaran yang salah tentang kondisi Presiden RI pada waktu itu. Setelah jenazah korban G30S ditemukan pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menaikkan pangkat mereka satu tingkat sebagai penghargaan anumerta dan memberikan gelar pahlawan revolusi. Selanjutnya Presiden memerintahkan agar jenazah mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, pada waktu itu Presiden RI diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Satu dan Menteri Luar Negeri RI, Dr. Subandrio. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1966 sore, Presiden RI Insinyur Soekarno melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Revolusi di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terima kasih telah menonton!